Intro Halo teman-teman para pengguna yang maunya X-ray 125 yang di kota Bandung Nah sekarang gue laga di sekitaran Gorsaparua nih Buat terus mencari kalian para pengguna yang maunya X-ray 125 Untuk kita tanya pengalaman menariknya Mau tau gimana? Ikutin gue terus Intro Ada X-ray tuh bro yang maunya bro Nah kita berhentiin yuk Maaf bro boleh ganggu waktu sebentar bro Ya geser dikit oke oke sip sip Halo bro kita dari team X-ray experience bro Boleh buka helmnya dulu Biar keliatan keren di kamera Nah boleh ngeliat sana dulu dong bro Oke bro ini kalau boleh tau dengan bro siapa nih? Ivan Asalnya dari mana? Suli Bandung Nah ini kan gue liat motornya keren banget nih Kalau boleh tuh ada berapa lama nih bro pakai motor ini? Baru satu tahun setengah Tapi cukup lumayan lah ya lama Nah pasti ada dong nih pengalaman seru atau menarik selama pakai motor ini Boleh di share ke kita gak bro? Boleh waktu ke Garut itu kan jalan tanjak gitu ya Enak sih pakai X-ray gini Kenceng gitu melesat Ketanjakan gitunya Dari yang lain lah pokoknya Beda dari yang lain ya bro oke Nah bro ini kan di motor ini kan dia juga ada fitur lampu hazard nih bro Kalau menurut bro sendiri tuh gimana dengan ada fitur tersebut? Ngebantu banget sih Jadi kan bisa kasih sinyal ke orang-orang gitu Jadi enak lah Bagus banget Oke bro nah Kayaknya gue denger pengalaman menarik banget nih Nah bro pengalaman tadi bisa tuh lo share di social media Tapi jangan lupa di mention ke adgridoto dan adyama indonesia Terima kasih banyak ya bro atas waktunya Sorry ya Ayo guys Wah ada X-ray nih Mas-mas boleh ganggu waktunya sebentar mas Geser sedikit mas Ya op disini mas lurusin aja Nah oke nah Halo mas kita dari team My X-ray experience mas Boleh buka helmnya dulu mas Biar kelihatan di kamera Sebentar ya mas ya ganggu ya Coba menanya pengalamannya aja kok Nah ya Ya apa-apa mas duduk aja Nah sebelumnya dengan mas siapa nih Aku Misalnya dari mana mas Daripada larang Juga ya mas ya Nah mas kalau boleh tau udah berapa lama nih mas Pake motor keren ini nih Dua tahun Lama juga ya Pasti ada dong nih pengalaman menariknya nih Selain pake motor ini Boleh di share kayak kita gak mas Ada sih Banyak Kayak Enak tenaganya gitu kan Terus Nyaman Soalnya juga lebih enak Sekarang Gitu Oke nah mas Kalau dari performa mesinnya sendiri gimana mas Ini kan generasi kedua nih mas Generasi pertamanya kan dia CC110 Nah sekarang generasi keduanya CC125 Menurut mas gimana tentang performa tersebut Bagus Lebih besar dari sebelumnya ya Jadi badan CC gini kan Iya jadi ditanjakan juga lebih ada tenaganya gitu Terus ditambah lagi kan yang sekarang ini udah ada blue corenya Jadi tenaganya lebih besar gitu Dan lebih irit Gitu Oke Nah kayak pengalaman mas menarik banget nih Nah tadi pengalaman tadi bisa tuh mas Mas share di social media mas Tapi jangan lupa di mention ke adgridoto dan adiam indonesia Terima kasih banyak mas Mohon maaf mengganggu perjalanannya ya Ayo 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 Pak maaf Boleh ganggu waktu sebentar Agak geser sedikit ya pak Oh cukup Ya jam banyak banyak Nah oke Boleh bawa helmnya dulu Biar bisa kelihatan di kamera Ya biar eksis betul Ini kayaknya saya panggilnya A aja kali ya Oke Oke Kau boleh tau dengan Aasi apa nih? Rohmat saya Oke Asalnya dari mana sih? Saya di bawah batu Oh gitu oke Kau boleh tau udah berapa lama nih pake motor yang MyX-Lite ini? Pake yang ini udah hampir 4 tahunan Lama juga ya Nah kayaknya saya liat nih motornya kan dimodifikasi nih Kau boleh tau gaya apa sih modifikasinya? Ini agak ke semi-semi road race gitu sih Sama ganti tampilan pake dekal gitu Gaya-gaya road race Nah kalo boleh tau apa aja sih nih A yang udah diganti A dari motor ini? Ini saya pake dekal Terus ban depan sama belakang diagak gedein dari bawahannya Jari yang ngikutin gelar beloknya Jari yang enak tingkung-tingkungannya Oh gitu Oke tadi saya denger seru banget nih pengalamannya nih Nah kalo bisa pengalaman alat tadi di-share tuh di sosial media Tapi jangan lupa di-mention kayak atgridauto dan atyamaindonesia Terima kasih banyak kak atas waktunya Kita cari lagi guys Wah pas banget nih Halo kak maaf kak boleh ganggu waktu sebentar kak? Iya Moternya kayak geser kesini kali kak? Kesinin aja Nah oke Oke Nah kak Kita dari tim MyX-Lite My Experience kak Mau naik pengalaman kakak naik motor ini ya Oke kak Kau boleh tau sebelumnya dengan kakak siapa nih? Cynthia Kak boleh buka helm dulu gak? Biar keliatan cantik di kamera Helmnya sebelah sini aja kak Nah Asalnya dari mana nih kak? Dari ujung berung Jauh ya kak ya ujung berung dari sini ya? Oke Nah kak Kau boleh tau udah berapa lama nih kak? Pake motor ini? Udah mau setahun lebih Udah mau setahun berarti udah cukup lama ya? Nah kak Pasti ada dong nih pengalaman menarik selama pake motor ini Boleh di-share ke kita gak? Pengalaman menariknya ya Selama naik ini sih dari rumah ke kampus kan jauh Jadi enak di bawah perjalanan jauh Apalagi saya kan asli orang canjur Jadi enak juga kalo di bawah mudik buat slip-slipnya juga enak Oh kakak mudik pake motor ini gak? Wah keren banget nih Nah kak oh iya Di motor ini kan dia desain bodinya nih Ya menurut kakak gimana sih tentang desain bodi dari motor ini? Kalo menurut aku pribadi Bagus ya Soalnya aku kan gak terlalu suka motor yang kayak kecewean gitu Jadi kalo misalnya pake ini tuh kan kayak Kalo cewe pake F-S-S-nya tuh kayaknya beda gitu Kayak mandiri gitu Terlebih independen gitu Jadi kayak terlihat kakak kuat lah ya Oke nah kak Kayak keren banget tuh pengalaman menarik kakak Nah tapi jangan lupa kak Pengalaman tadi bisa tuh kakak share sosial media Tapi jangan lupa di mention ke Adgrid Oto dan Adama Indonesia Terima kasih mereka ke atas waktunya Mohon maha baiklah mengganggu Terima kasih Halo halo bro boleh ganggu waktunya sebentar Oke sorry kita dari tim AXA experience bro Nah kita sebelah sini dulu ya Biar keliatan kameranya keren Nah ini kalo boleh tau dengan bro siapa nih? Bro Rizky Asalnya dari mana bro? Asalnya dari Bandung Nah bro nih kalo boleh tau udah berapa lama nih pake motor ini bro? Kurang lebih 2 tahun Cukup lama ya Pasti ada dong pengalaman menariknya nih Selama pake motor ini Boleh di share ke kita? Boleh 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 Yang pertama ini kan sistemnya blue core BBM lebih irit Yang kedua mesinnya 125 cc Tenaganya makin jos Oh gitu loh seru banget nih pengalamannya ya Nah bro di motor ini kan dia juga ada fitur ini nih bro Parking brake lock Nah menurut bro sendiri tuh gimana tentang fitur ini? Cukup enak Cukup enak dibawa jarak jauh Cukup enak dibawa parkir Membantu banget ya Oke nah bro pengalaman tadi bisa tuh bro share di sosial media Tapi jangan lupa di mention ke Adgrid Oto dan Adnyama Indonesia Terima kasih banyak bro Tuh seru dan menarik banget kan Pengalaman menarik para pengguna Yang mau nyekstretan di kota Bandung Kalian jangan mau kalah Kalian juga bisa share pengalaman menarik kalian Di sosial media Tapi jangan lupa di mention ke Adgrid Oto dan Adnyama Indonesia Gue masih terus di kota Bandung nih Kita akan ke tempat berikutnya Jadi stay tune ya guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax